Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya teman-teman ya gimana kabarnya dalam bulan puasa teman-teman tetap dalam keadaan sehat teman-teman dan aktivitas selalu dilanjarkan oke di tutorial kali ini saya ingin memotong sok teman-teman ya memotong bambu sok teman-teman gimana cara saya untuk memotongnya teman-teman kita tidak sembarang memotong kalau potong di atas takut terlepas juga teman-teman nah karena ini terlalu ketinggian karena ini kita pasang di grand mini teman-teman ya grand yang sudah pakai roda arco dia ini nah jadi kalau saya naik jika saya naikkan as bambunya nanti kena boknya teman-teman tapi sebelum lanjut ke tutorialnya teman-teman jangan lupa dukung channel ini teman-teman dengan cara like, komen, subscribe nah lanjut ke tutorial teman-teman nah sudah saya coba-coba potong piernya ini ini piernya saya potong tapi dia tidak main mentok ke bawah akhirnya bambunya ini pool ke bawah dia tidak bisa main sama sekali mati total ya teman-teman jadi cara saya yang terakhir sekarang tetap kita pendekkan mungkin lagi kita potong piernya nanti teman-teman tapi yang jelas kita harus potong bambunya ini teman-teman nah kita lanjut ke videonya teman-teman ya ini nah sudah saya kasih pergi pennya ini karena ini kita pasang di sepeda mini nah pennya ini kan nah 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 kalau mentok ke bawah nah sementara yang saya mau sisakan cuma 5 cm nanti di atas nah ini yang kita harus potong teman-teman nah ini kita harus potong teman-teman bawahnya ini ini atasnya ini bawahnya nanti saya potong dia dulu segini baru saya ambil re bearingnya ini teman-teman baru saya las di sini kita buka dua-duanya dulu di sini selamat menikmati 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 nah ini bearingnya itu teman-teman keluar dia kan seperti itu yang di dalam itu tebal bearing itu teman-teman tebal dia bearingnya ya nah biar kita tidak las di samping kalau kita las di samping sesak masuknya jadi kita harus las di atasnya ini nah jadi kita pukul keluar sudah dia nah ini dia teman-teman bearingnya ini bearingnya baru kita pasang lewat bawah ini sudah tidak kita pakai pemotongnya ini teman-teman ya nah kita kumpulkan dia dulu baru lagi satu kita ambil bearingnya ini teman-teman nah kita ambil bearingnya kita selamat menikmati mungkin sudah bisa keluar teman-teman ya sudah kita kasih pergi baru pakai apa-apa yang menonjol teman-teman ini kayak ini nah biar kita bisa dorong dia kan nah baru ketok ini dia teman-teman ini dia teman-teman bearingnya dua kita dapat bearingnya ya nah berarti ini sudah tidak kita pakai ini teman-teman sekarang sekarang tahap pengelasan teman-teman tahapnya pengelasan nanti ini kita taruh disini lagi nah kita masukkan bearing ini baru kita las atasnya kita masukkan bearing baru las atas itu bearingnya itu nah kita tes pukul biar kita bisa las dari bawah nah setelah masuk begini teman-teman baru dipukul ya nanti kita las tapi jangan terlalu masuk baru kita las ya nah kita kita jepit sama las pintu ya nah kita harus harus las atasnya teman-teman kita jepit sama las jangan dikena lubangnya itu teman-teman usahakan biar rapi nah sudah paten sudah kita matikan rendah dia ya sebab kita tes masukkan harus butuh holy si dia ini nah alhamdulillah nah kan kependek dia kan nah belum asnya disini taruh mainnya ini sudah nah ini masih dia belum mentok nah masukkan nah masukkan lewat atas ini teman-teman ya nah sudah kita test kita test kita pas sekali teman-teman ya saat lebih sedikit tidak apa-apa lagi bagus terus mainnya nanti kita tambah dia nanti kita tambah dia atau apa ring-ring kita tambah di atas ya biar dia agak enak masuknya enak masuknya enak sudah ini tinggal kita pasang di kanuknya nah 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 baru kita bawa di sini biar dia enggak pas bawah-bawahnya dulu tapi kita harus taruh oli dia sedikit ya terus masalah oli kalau bagi saya teman-teman sembarang sudah yang penting kan dia jadi pelicin aja kan sembarang oli sudah oli apa-apa sudah tapi sedikit aja sudah ya oh oke enak enak nah 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 sudah coba kita tes dia nah kan main dia teman-teman ya nah jadi kalau udah gini pendeknya nanti kan nanti kan belum segitiga segini belum segitiga segini apakah pas kini saya bukukkan yang main 55 cm nah ini aja 7 cm yang main teman-teman nah tapi belum berat motor kan nah tadi kan berapa cm tadi sisanya tadi 9 cm tadi ya 9 cm nah segini yang kelihatan putihnya tadi teman-teman di 9 ini nah karena kita udah potong kan sekarang ini putihnya sudah enak mainnya ini teman-teman nah bisa dilihat teman-teman ya nah nah mainnya kan sudah enak mainnya ini teman-teman begitu sudah yang satu itu nah karena yang kita potong ini kan ini yang kita kasih pergi nah berapa saya kasih pergi 9 cm teman-teman nah 9 cm nah saya kasih potong tinggal ini teman-teman ya tapi sama sudah cara kerjanya teman-teman nah ini yang udah saya pendekkan nah coba lihat mainnya teman-teman ya nah 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 atasan dari sini nah saya tekan nah sampai kena nih saya tekan nah 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 kan nah ini yang saya kasih pergi teman-teman nah nah sebenarnya segini panjangnya mulanya nah pir ini sampai segini dia sebenarnya sok ini ini kan sok geren ini teman-teman sementara saya mau pakai di motor kecil ini kan sudah enak mainnya tapi nanti kita lihat dia di atas motor teman-teman ya nah sekarang kita tes teman-teman ya nah kita tes soknya kan tidak terlalu naik dia kan jadi boknya ini tidak dia kena tidak kena boknya kan motor mini teman-teman coba kita tes sok yang kita potong ya nah kita tes soknya nah 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 mau kan nah 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 main kemarin tidak mau main terus pendek sih terus main terus pendek juga nah main sudah teman-teman ya mulanya sampai atas soknya ini sebenarnya mulanya sekarang tidak nah ini geren kecil ini teman-teman geren pakai roda argo sekarang kita bisa pasang boknya juga kan nah kurang mungkin sampai sini teman-teman ya ikuti aja tutorialnya teman-teman ya dan mungkin setelahnya ini saya mau membuat tutorial cara memperkecilkan boknya teman-teman ya karena ini geren mini jadi otomatis boknya ini saya kecilkan penampilannya tetap geren cuma kecil geren kecil jadinya teman-teman tetap aslinya cuma saya mau kecilkan semua dari bok tengkorak kepala batok kepala bok samping depan saya mau kecilkan ikuti aja tutorial teman-teman ya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa di share teman-teman ya oke saya akhiri dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita sehat selanjutnya teman-teman amin selamat menikmati selamat menikmati